Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mister, Halo Miss. Selamat datang di channel Hamster Mania dan Pet Mania. Awak datang, kami sambut. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terkait video terbaru dari kami. Bagi Miss dan Mister yang ingin konsultasi terkait hamster dan hewan lainnya, silakan gabung saja ke grup yang telah kami sediakan. Serta bagi Miss dan Mister yang ingin belanja untuk keperluan hewannya, silakan kunjungi Shopee Hamster Mania. Halo Mister, kali ini kita akan membuat konten yang spesial buat Mister sekalian di rumah. Pastinya Mister ada sedikit kebingungan ketika melakukan packaging agar hamsternya itu aman sampai ke tujuan. Nah, packaging ini sangat penting loh Mister karena ini menentukan juga kualitas pelayanan kita kepada pelanggan kita. Dan tentunya disesuaikan juga dengan tujuan keberangkatan dari hamster tersebut, termasuk juga kuantitasnya. Kali ini kita bahas nih cara packaging untuk kuantitas sedikit. Kita bahas dulu dong alat dan bahannya. Dan kita juga akan membahas proses packaging-nya agar hamsternya itu aman, selamat sampai tujuan. Serta memberi kesan yang sangat baik bagi pelanggan hamster itu sendiri. Oke, yang pertama yaitu adalah plastik mica. Nah, untuk di hamsternya sendiri ini paling sering menggunakan plastik mica karena memang pembeli di hamsternya itu sebagian besar. Ya, pastinya berada di dalam kota. Ya, kalau berada di dalam kota otomatis jarak tempuh ke rumahnya itu dekat. Dan kita tidak perlu membuat packaging yang sangat kuah sekali ataupun aman banget seperti unda. Tapi cukup dengan packaging yang cukup aman. Bukan yang ekstra aman, enggak. Yang cukup aman. Salah satu yang kami rekomendasikan yaitu adalah plastik mica. Nah, di sini hamsternya tersedia dua ukuran ya, mister. Di mana ini ada ukuran sedang dan juga ada ukuran besar. Namun, teman-teman harus modifikasi dulu ya untuk tempat packaging hamsternya. Karena tidak bisa serta-merta langsung kita matukin hamsternya ke sini. Ya, harus kita lubangi dulu. Nah, untuk packaging plastik mica teman-teman bisa melihat sendiri di layar televisi. Itu kita lubangi ya di bagian atasnya dan juga di bagian sampingnya seperti itu. Sedangkan bagian bawahnya ini kita tidak lubangi. Diperhatikan juga ketebalannya, mister. Lebih baik kita menggunakan plastik mica yang ketebalannya lebih baik ya. Jangan yang terau tipis juga. Karena kalau terau tipis itu rentan digigit sama hamster. Dan akhirnya ya, jadi ada lubang besar dan hamsternya bisa kabur dalam perjalanan. Dan untuk penggunaan plastik mica ini sendiri, ini tidak disarankan untuk keluar kota ya. Karena daya tahan, walaupun ini lebih baik sebenarnya dibandingkan dengan kartus yang tipis seperti itu. Namun, tidak bisa juga untuk menjangka waktu yang lama. Oke, kita lanjut lagi tempat untuk packaging hamster selanjutnya. Yaitu adalah dari bahan kartus ataupun dari bahan kertas ya. Nah, di depan teman-teman ini adalah kertas ataupun kartus tempat masker. Nah, cuman di hamstermania sendiri ini sangat jarang menggunakan kartus. Karena pertama itu sangat sulit untuk mencarinya ya. Cukup sulit lah. Lalu yang kedua juga ada kelemahan yang cukup signifikan. Yaitu adalah ini mudah sobek. Karena tadi hamster ini sangat gampang untuk melubangi kardus seperti itu. Apalagi kardusnya setipis ini. Makanya hamstermania jarang sekali untuk menggunakan kardus. Namun, jika teman-teman ingin menggunakan kardus, alangkah sebaiknya teman-teman itu menggunakan kardus yang tebal. Yang selanjutnya untuk packaging hamster. Nah, ini hamstermania gunakan khusus untuk yang di luar kota. Yaitu adalah menggunakan tempat kue atau tempat penyimpanan. Dan ini biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan sayuran, menyimpan kue-kue, dan lain sebagainya. Dan ini mister mudah sekali dapatkan di tempat kue. Itu banyak kok. Di ponsel ini sangat gampang sekali untuk mencari tempat seperti ini. Kalau kita keluar kota, itu kan pastinya perlu proteksi yang lebih aman dibandingkan dengan plastik mika dan kardus. Dengan menggunakan plastik ini, maka kemungkinan hamster untuk melubangi atau merusak kemasan ini itu cukup kecil seperti itu. Namun, mister juga harus teliti mengenai kualitas dari plastiknya. Jangan menggunakan juga plastik yang terlalu tipis, karena itu terlalu rentan. Mister juga harus melubangi ya. Di sini hamstermannya melubangi di bagian sampingnya saja. Dan di bagian bawah otomatis tidak dilubangi ya. Karena untuk penampungan makanan dan lain sebagainya dalam perjalanan. Dan di bagian atas hamstermannya juga sebagian besar tidak dilubangi. Sebenarnya lebih bagus dilubangi sih. Nah, itu sebenarnya terserah dari mister sekalian. Namun, karena konsekuensi di atas tidak ada dilubangi, otomatis bagian samping kita banyak sekali lubangnya. Hamstermannya juga ada dua ukuran ya. Ada ukuran yang kecil dan ada ukuran yang besar. Nah, otomatis peruntukannya juga berbeda. Jika itu hamstermannya yang mini, maka hamstermannya cukup menggunakan tempat plastik yang ukuran kecil ini. Namun, jika itu hamstermannya yang besar seperti sirian, nah, pastinya hamstermannya tidak menggunakan tempat yang kecil seperti ini. Oke, selanjutnya adalah toples ya. Nah, toples seperti ini. Ini ukuran yang jumbo sekali ya, mister. Jadi, sebenarnya toplesnya bebas. Mau toples tonais, mau toples astor. Nah, kalau ini kan toplesnya bisa dikatakan terlalu mewah ini. Karena ini toples bekas kue kering Jakarta ini. Harganya juga lumayan ini. Nah, ini bisa menggunakan toples seperti itu. Nah, untuk penggunaan toples, ya, ini tidak perlulah di sampingnya kita lubangi. Cukup saja di bagian tutupnya. Namun, toples ini terkadang sangat sulit ya, mister, ditemukan. Karena, ya tadi, mister harus bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit dari warung, dari satu warung ke warung lain-lainnya. Nah, jadi pengalaman hamster mania itu, ya, untuk mencari toples, itu cukup sulit. Sebelum kami beralih menggunakan plastik sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk packaging, yang juga bagus ya, yaitu adalah menggunakan box ice. Cuman, ya tadi, harganya ini lumayan lah. Ya, di daerah tertentu juga cukup sulit. Namun, kalau seingat saya, di daerah Jawa itu sangat mudah sekali loh menemukan box ice. Terlebih, hamster mania dari awalnya juga menemukan box ice ini di daerah Jawa. Untuk penggunaan box ice itu, ya, cukup di bagian tutupnya aja. Sama ya. Dan ini lebih recommended, lebih baik dibandingkan menggunakan toples. Karena dia bisa menjaga suhu dengan lebih baik dibandingkan toples. Oke, selanjutnya yaitu adalah aquarium plastik. Atau biasanya yang disebut dengan pet home. Ini sangat-sangat recommended. Karena tidak perlu teman-teman melakukan modifikasi di bagian atasnya ataupun di tutupnya. Ini sudah ada rongga udara. Ada tutupnya seperti itu dan bisa digeser seperti ini. Nah, namun jika teman-teman takut jika terjadi benturan dan malah nanti hamsternya bisa, apa, tutupnya ini bisa bergeser. Teman-teman bisa menambahkan kabel tis di sini ataupun diikat tutupnya. Ini juga harganya pastinya lebih mahal ya dibandingkan dengan box ice dan yang tadi yang sudah saya sebutkan. Namun dari segi keamanan dan kenyamanan bagi hamster ini jauh lebih aman dibandingkan dengan yang sebelumnya. Teman-teman bisa mendapatkan ini di toko aquarium. Biasanya banyak sih toko aquarium atau pet shop. Sebagian pet shop yang menjual pet home ataupun aquarium plastik ini. Dan ini tidak berat teman-teman karena ini bukan kaca ya. Tapi ini dari bahan plastik. Nah, selanjutnya yaitu adalah kandang jeruji. Nah, ini yang paling simpel karena kita tidak perlu bagi penjual ataupun peternak hamster kesulitan untuk mencari tempat lagi. Makanya di hamstermania sendiri itu ketika orang calon pembeli ingin membeli di hamstermania pasti kami menanyakan beli kandang atau enggak. Nah, kalau misalnya membeli kandang otomatis kami tidak menyiapkan tempat yang telah kami sebutkan tadi sebelumnya. Otomatis lebih simpel lagi karena sudah dia satu set membeli dengan kandang. Mister takut misalnya terkadang kan ada kasus ya dalam perjalanan ini, ini terbuka misalnya. Karena kendor atau apa, atau mungkin ada benturan pada saat perjalanan, maka mister bisa ikat dengan menggunakan kabel tis ataupun menggunakan tali rapia seperti itu. Oke, itu tadi jenis tempat penyimpanan ya untuk membawa ataupun packaging dari hamster. Sekarang kita memerlukan juga alat dan bahan sebagai pendukung dari packaging tersebut. Yang pertama disiapkan yaitu adalah spidol. Nah, spidol ini penting ya mister untuk penanda packaging kita. Oke, selanjutnya yaitu adalah isolasi. Nah, di sini hamstermania sudah menyediakan tiga jenis isolasi. Dari isolasi yang paling kecil ya kan, untuk mempermudah packaging yang memang kecil. Lalu juga isolasi yang besar untuk yang packaging yang lebih besar. Dan juga ini isolasi yang warna seperti ini. Ini untuk, nanti fungsinya ini untuk menulis di spidol. Nah, kalau yang bening kan kita tidak bisa ya. Nah, sekarang kita bahas tentang alas kandang selama packaging. Yang pertama yaitu adalah serbuk kayu. Nah, serbuk kayunya bebas, mobil yang lokal ataupun yang impor seperti ini, merek tipsi, merek apapun itu bebas. Namun, kalau saya pribadi tidak menyarankan menggunakan serbuk kayu. Mengapa? Karena kalau menggunakan serbuk kayu dalam perjalanan itu riskan. Kita kan dalam perjalanan itu menghindari yang namanya hamster itu mengalami kepanasan. Nah, kalau sifat serbuk kayu ini kan adalah menghangatkan dari si hamster itu. Nah, kalau ditambah dengan serbuk kayu otomatis makinlah lebih panas lagi. Nah, pilihan yang kedua itu bisa menggunakan ini ya, pasir wangi. Bagus sih, cuma ini mahal. Karena sifatnya pasir ini kan ini dingin ya. Jadi, sangat cocok untuk packaging ataupun bawa-bawa hamster ke luar, bahkan keluar kota sekalipun. Dan dalam waktu yang berjam-jam. Oke, selanjutnya yang saya sarankan yaitu adalah pasir zeolit. Nah, pasir zeolit ini saya sarankan ya dibandingkan menggunakan tadi pasir wangi. Karena harganya relatif lebih murah. Dan lebih mudah didapatkan mungkin ya di daerah teman-teman. Karena kalau di daerah saya mister, pasir zeolit lumayan lah, lumayan mudah didapatkan. Ini bahkan juga ready ya. Biasanya tidak hanya di pet shop, juga di toko ikan. Karena biasanya ikan juga menggunakan pasir ataupun batu zeolit. Selanjutnya inilah dia yang murah meriah. Yaitu adalah potongan kertas. Kertas ini kan bagus bisa untuk menyerap dan juga sifatnya dia tidak panas. Namun bisa juga diganti dengan potongan tisu. Seperti itu ya mister. Nah, untuk mencegah kelaparan, pastinya mister harus juga menaruh makanan di dalam packaging tersebut. Terutama yang tidak luar kota ya. Kalau dalam kota sih, ya tidak harus juga sih. Ini mister bisa menggunakan takarannya, bisa menggunakan takaran pas. Dan saya anjutkan lebih saja. Karena untuk menjaga, kita tidak tahu hamster itu apakah mengalami stres. Ataupun mengalami kelaparan yang berlebihan karena dalam perjalanan. Jadi, sebaiknya makanannya dilebihkan daripada takaran seperti biasanya. Nah, ini juga yang tak kalah penting nih untuk mencegah dehidrasi. Kalau hamster maniasi menyarankan kepada mister itu tidak menggunakan botol minum dalam perjalanan. Karena nanti takut bocor, takut tumpah. Malah nanti bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan ataupun yang cukup berbahaya bagi hamster dalam perjalanan. Kalau menggunakan kecambah ini kan aman. Untuk kecambahnya ini, ini bisa diganti. Tidak mesti juga kecambah kok. Bisa juga dengan parutan wortel ataupun potongan wortel. Ataupun jagung manis. Ataupun juga timun. Namun tidak usah dimasak ya. Karena kalau dimasak ya untuk manusia, bukan untuk hamster. Sampai jumpa di video selanjutnya.